Performa mengesankan Megawati Hangestri Pertiwi, yang dijuluki Megatron dalam pertandingan melawan Hua Seong Ibeka Altos mendapatkan pengakuan dari pelatih lawan. Performa mengesankan Megawati Hangestri Pertiwi, yang dijuluki Megatron dalam pertandingan melawan Hua Seong Ibeka Altos mendapatkan pengakuan dari pelatih lawan. Sebagai bintang utama bagi Red Sparks, Megawati mampu mencetak total 24 poin dan keluar sebagai Most Valuable Player, MVP, kemenangan penting diraih Red Sparks dengan skor 3-0, 25-17, 27-25, 25-21, di Hua Seong Indoor Arena, Korea Selatan, pada Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Meskipun Megawati berhasil mengatasi middle blocker Hua Seong Ibeka Altos, Choi Jong Min dan Kim Hee Jin, pelatih Ibeka Altos, Kim Ho Chul, mengakui kesulitan untuk menahan serangan Megawati, Kim Ho Chul menyatakan bahwa cara serangan Megatron sulit dibendung, terutama ketika Megatron melakukan pukulan bola di atas area blocking pemain lawan. Megawati, jika Anda memukulnya dari atas blocking, sulit untuk dibendung, ujar Kim Ho Chul. Ia menambahkan bahwa meskipun middle blocker Ibeka Altos mampu menyentuh bola serangan dari Megawati, hasilnya lebih sering berakhir dengan block touch. Strategi Megawati dalam memukul bola ternyata berhasil membuat lawan kesulitan dalam melakukan block. Kim Ho Chul juga mengakui bahwa Red Sparks tampil lebih baik daripada timnya dalam pertandingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa Red Sparks bermain dengan kemampuan terbaik mereka dan menilai pertandingan hari itu sebagai pertandingan yang bagus dari Jung Kuan Yejang. Namun, Kim Ho Chul menyoroti bahwa timnya masih kurang secara keseluruhan. Secara khusus, kami bermain dengan baik pada set kedua. Namun kalah pada set tersebut dari lawan menjadi awal kekalahan kami, ungkap Kim Ho Chul. Kekalahan ini menjadi yang keempat secara beruntun bagi Ibeka Altos, dan hasil tersebut menunjukkan dominasi serta performa superior Red Sparks dalam laga tersebut. Sikap rendah hati Megawati setelah pertandingan juga terlihat dalam pernyataannya, meski menjadi MVP dan mencetak 24 poin, Megawati tetap menyoroti kerja sama tim dan berterima kasih kepada semua pemain. Ia menyatakan bahwa banyak yang mengatakan pertandingan hari itu sangat spesial, dan bahwa ia menikmati bermain bola volley. Setelah meraih kemenangan dalam pertandingan terakhir, Red Sparks harus menjaga fokus dan mempertahankan momentum positif mereka. Persiapan yang matang dan analisis mendalam atas lawan menjadi langkah penting dalam mencapai hasil yang diinginkan. Melihat ke depan, Red Sparks akan menghadapi ujian berat saat menjamu Suwon Hyundai ANC Hill State. Pertandingan ini akan menjadi panggung untuk membuktikan konsistensi dan ambisi Red Sparks sebagai pesaing serius di Liga Volley Korea. Megawati Hangestri, sebagai salah satu pemain kunci, akan menjadi pusat perhatian dalam pertandingan tersebut. Kemampuan Megatron dalam mengatasi tekanan dan memberikan kontribusi signifikan menjadi faktor penentu dalam meraih hasil positif, Red Sparks, dengan segala potensi dan talenta yang dimilikinya, perlu memanfaatkan kekuatan kolektif tim. Kerjasama dan sinergi antar pemain akan menjadi kunci kesuksesan dalam menghadapi tim papan atas seperti Suwon Hyundai ANC Hill State. Mendukung para pemain secara mental dan fisik juga menjadi tugas penting bagi tim pelatih Red Sparks. Keseimbangan antara kinerja individu dan kekompakan tim akan menciptakan fondasi kuat untuk menghadapi kompetisi yang semakin ketat. Dalam konteks persaingan di Liga Volley Korea, Red Sparks harus menjaga semangat juang dan determinasi untuk meraih prestasi tertinggi. Setiap pertandingan dianggap sebagai peluang untuk membuktikan kemampuan dan potensi sejati tim. Evaluasi reguler terhadap strategi permainan dan penyesuaian taktis menjadi langkah penting bagi Red Sparks. Keberanian untuk menghadapi kelemahan dan memperbaiki setiap aspek yang perlu ditingkatkan akan membantu tim berkembang secara berkelanjutan. Dengan semangat pantang menyerah dan fokus pada pengembangan diri, Red Sparks memiliki potensi untuk menjadi kekuatan dominan dalam Liga Volley Korea. Upaya keras, disiplin, dan rasa solidaritas di antara anggota tim akan membentuk fondasi kuat bagi pencapaian sukses. Red Sparks telah menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam performa mereka sepanjang musim ini. Kemenangan impresif melawan Buasong Ibeka Altos memberikan bukti bahwa tim ini sedang dalam kondisi terbaiknya. Megawati Hangestri menjadi motor penggerak kesuksesan Red Sparks. Kemampuannya mencetak 24 poin dalam pertandingan melawan Ibeka Altos menandakan kontribusinya yang luar biasa terhadap tim. Melihat performa Mega yang cemerlang, lawan-lawan Red Sparks akan semakin berhati-hati. Kehadiran Megawati sebagai opposite menjadi ancaman serius di lapangan. Dengan kekuatan pukulan bola yang sulit dibendung dan kemampuan mengatasi blok lawan, Mega menjadi aset berharga bagi Red Sparks. Strategi permainan yang mengandalkan Mega sebagai ujung tombak membuktikan keefektifannya dalam menghadapi tim-tim kuat. Lawan-lawan Red Sparks akan berusaha menemukan cara untuk menghentikan dominasi Mega di lapangan. Analisis mendalam terhadap gaya bermainnya dan strategi bertahan akan menjadi kunci bagi lawan untuk mencoba membatasi dampak Mega. Meski begitu, Red Sparks memiliki keuntungan dengan keberagaman kemampuan pemain-pemainnya. Selain Mega, ada juga Giovanni Milana, Gia, yang menjadi andalan tim. Kehadiran Gia sebagai pemain asing memberikan dimensi tambahan pada kekuatan Red Sparks. Meskipun dalam beberapa pertandingan Gia mengalami tantangan, evaluasi intensif dari pelatih dan dukungan penuh dari tim akan membantu Gia untuk terus berkemban. Komunikasi yang baik antar pemain menjadi kunci dalam menciptakan harmoni dalam tim. Red Sparks perlu memanfaatkan keunikan kemampuan setiap pemain untuk mencapai keseimbangan optimal. Kemenangan atas IBK Altos tidak hanya menjadi pencapaian individu, tetapi juga kemenangan tim secara keseluruhan. Kerjasama dan koordinasi antar pemain di setiap poin menjadi faktor utama dalam mencapai hasil positif. Pemain-pemain seperti Lee Soe Yang, yang turut berkontribusi dalam pertandingan tersebut, menunjukkan bahwa Red Sparks memiliki kekuatan merata di seluruh lini. Tim pelatih Red Sparks, dipimpin oleh Ko Hee Jin, memiliki peran krusial dalam mengembangkan potensi pemain dan menetapkan strategi permainan yang tepat. Evaluasi reguler dan pembahasan taktis setelah setiap pertandingan akan membantu tim untuk terus berkembang. Fokus pada aspek-aspek teknis dan taktis, seperti servis, blok, dan penerimaan bola, akan menjadi langkah cerdas untuk meningkatkan daya saing Red Sparks. Red Sparks harus tetap menjaga konsistensi dan kestabilan performa mereka. Kemenangan atas IBK Altos seharusnya menjadi pemicu motivasi untuk terus berprestasi. Melalui pendekatan ini, Red Sparks dapat mempertahankan posisi di puncak klasemen dan menjadi ancaman serius bagi tim-tim papan atas. Setiap pertandingan dianggap sebagai tantangan baru dan kesempatan untuk terus menunjukkan kemampuan terbaik. Kemampuan adaptasi Red Sparks dalam menghadapi berbagai situasi permainan akan menjadi kunci kesuksesan mereka. Strategi permainan yang fleksibel dan kemampuan untuk beradaptasi dengan gaya permainan lawan menjadi faktor penentu dalam menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya. Pelibatan semua pemain dalam proses analisis dan perencanaan strategi akan meningkatkan kualitas persiapan tim. Red Sparks perlu memanfaatkan momentum positif ini untuk menciptakan tren kemenangan yang berkelanjutan. Kepercayaan diri yang tinggi dan semangat juang yang kuat akan menjadi modal berharga dalam menghadapi pertandingan-pertandingan berat ke depan. Dengan menjaga keseimbangan antara fokus dan relaksasi, Red Sparks dapat menghadapi setiap tantangan dengan sikap yang positif. Melihat ke depan, Red Sparks akan tetap fokus pada target jangka panjang mereka. Pencapaian tertinggi dalam Liga Voli Korea menjadi tujuan utama, dan setiap langkah menuju ke sana memerlukan dedikasi dan kerja keras. Pembinaan mental dan fisik pemain menjadi tanggung jawab tim pelatih untuk memastikan performa optimal dalam setiap pertandingan. Di samping itu, interaksi positif dengan para penggemar juga menjadi elemen penting dalam membangun dukungan yang kuat untuk Red Sparks. Dukungan dari para fans dapat memberikan motivasi tambahan bagi pemain dan menjadi energi positif bagi tim secara keseluruhan. Terima kasih telah menonton!